selamat menikmati semua kalau pertemuan sebelumnya kita telah membahas 2 mahfuzat yaitu tentang syarat mencari ilmu serta perkataan itu tajam lebih tajam lagi jarum maka selanjutnya mazal nafil bahsi anil akhbar minal madrasati wasana bahasan yang mahfuzat tentang teman bukan hanya untuk kita tertawa mazal nafil bahsi anil akhbar wal ma'lumat waikinaan sana bahas al-mahfuzat asalis yaitu mahfuzat yang ketiga namun sebelum kita membahas mahfuzat yang ketiga ini yang kebaiknya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe kemudian tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video terbaru dari juanda video channel like share dan komen nah mahfuzatnya adalah sodi kuka menabkaka laman adhakaka temanmu ialah orang yang menangiskanmu membuatmu menangis bukan orang yang membuatmu tertawa sekarang ini banyak orang-orang yang hanya akhir-akhir berteman dengan kita hanya saat kita jaya seperti kata Romai Rama mencari teman itu mudah apabila untuk teman suka jadi kata Roma itu benar jadi teman yang untuk hura-hura untuk membuat kita tertawa terbahak-bahak itu sangat banyak akan tetapi sedikit sekali teman yang apabila kita dalam keadaan dan berduka yang peduli dengan kita jadi seandainya kita makanya kata ada pepatah yang ada kata yang mengatakan seperti ini teman yang membuat kita lebih baik atau yang menesihat kita itulah sebenar-benarnya teman sebab dia berusaha untuk menyelamatkan kita kita ini bukan hanya hidup di muka bumi ini saja tetapi kita ada perjalanan panjang menuju akhirat jadi kalau teman yang hanya suka diajak untuk hura-hura untuk hal-hal yang sia-sia saja tidak pernah menyeshati kita untuk hal-hal yang berkaitan dengan ketika kita menuju dunia-dunia yang lebih lama yang kekal nanti yaitu akhirat maka itu bukan teman teman kita sesungguhnya sebab sangat banyak teman yang seperti itu teman yang ketika kita dalam keadaan suka atau jahat saja yang mendatangi kita oleh karena itu kita berhati-hati dalam memilih teman kalau kita ingin wangi maka berteman dengan orang yang menjual minyak wangi kalau kita berteman dengan orang yang yang tidak bagus seperti itu kan kita akan kecipratan tidak bagus juga sebab apa suul khulkiyuzi akhlak buruk itu menular jangan sampai kita tertular sikap buruk sifat buruk dari teman orang yang kita jadikan teman oleh karena itu kita dalam hidup ini harus benar-benar dapat memilah mana teman yang benar-benar teman dan mana yang teman untuk sekadarnya saja sebab teman itu kalau bisa yang bisa menyelamatkan kita baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat bukan hanya teman yang mengajak kita hura-hura yang membawa kita mengajak kita tertawa dan tidak pernah mengajak kita untuk menuju hidayah yang beri Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan kita dapat berteman dapat memilih teman yang baik yang bisa menyelamatkan kita atau minimal kita bisa menesati teman kita seperti itu terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati